Sebagai seorang reporter atau pembawa acara, melakukan syaran langsung diharapkan dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Walau sudah mempersiapkan segalanya dengan matang, namun tetap saja ada yang dapat membuat syaran langsung terganggu. Terlebih jika gangguan tersebut berasal dari hewan-hewan. Seperti wawancara serius yang diganggu kucing, hingga singa yang mencoba menerkam seorang anak kecil. Berikut, on the spot telah merangkumnya dalam gangguan hewan saat syaran langsung. Belum lama ini, sebuah video wawancara Dr. Yersi Targalski menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, ketika Dr. Yersi menjelaskan situasi politik Polandia saat ini, tiba-tiba saja kucing peliharaannya melompat ke bahu dan bersikap manja kepadanya. Dalam video yang sudah ditonton lebih dari 800 ribu kali tersebut, memperlihatkan bagaimana sang dokter bersikap profesional, meskipun diganggu oleh kucing berbulu oranya tersebut. Mungkin kucingnya mau masuk TV juga ya? Program acara talk show mungkin biasa mengundang misteri guest untuk mengejutkan tamu. Tetapi bagaimana ceritanya jika sebuah acara berita live tiba-tiba kedatangan tamu tidak diundang? Kejadian menarik tersebut terjadi di Rusia. Pembawa acara Ilona Linnard kedatangan tamu ketika syaran langsung. Seekor anjing jenis labrador tiba-tiba muncul dan menggonggong di sebelahnya. Walaupun terkejut, Ilona tetap menjalankan tugasnya. Diketahui anjing berwarna hitam tersebut memang memiliki jadwal tampil di TV. Jika sebelumnya tamu tadi undang bermain ke studio, kali ini seekor burung penasaran dengan kamera yang merekam cuaca San Francisco. Tentu saja kehadiran wajah burung tersebut membuat Mark Tamayo saat membacakan perakiran cuaca terkejut. Gangguan burung lainnya juga dialami oleh Tara Jane Stevens ketika memberikan laporan perkiraan cuaca. Seekor burung camar berdiri di depan kamera yang sedang memperlihatkan pemandangan kota Vancouver. Berapa panas ini akan menjadi selama beberapa hari, kami juga akan menunggu. Burung tersebut juga terlihat besar karena jaraknya sangat dekat dengan kamera. Akibat ulah burung camar membuat Tara tertawa saat menjelaskan perakiran cuaca kala itu. Pusil banget sih burung-burung ini. Seorang reporter perempuan harus mengalami nasib sial saat berada di kandang kambing setelah seekor kambing berusaha memakan celananya. Kambing yang lainnya justru menyeduduk reporter tersebut hingga jatuh. Hmm, kambingnya kok nakal-nakal sih? Wajar saja kalau Anda takut dengan beberapa hewan, sama seperti pria yang satu ini. Di tengah laporannya, reporter ini berlari ketakutan sambil berteriak histeris setelah ayam yang ada di tangannya bergerak. Tidak jelas apa yang jalami sang reporter, sehingga membuatnya berlari sampai tak terlihat. Nggak cuma manusia saja yang suka manja-manja, hewan juga lho. Salah satunya kuda ini. Seorang reporter mendapatkan gangguan dari kuda yang ada di belakangnya tersebut. Meski sudah menghindar, kuda itu tetap menyadarkan kepala, bahkan mencium sang reporter tersebut. Karena tingkah lucu kuda itu, sang reporter sampai harus mengambil gambar berkali-kali. SampaiQUAUCIEUT Dikenal sebagai hewan yang nakal, monyet ini juga turut mengganggu reporter saat siaran. Seorang reporter perempuan sedang menyampaikan berita di samping sekor monyet. Tak disangka monyet tersebut meraih tangan perempuan ini dan mengambil makanan yang ada di tangan sang reporter. Alih-alih mendatangkan binatang reptil dengan tim penjinak, seekor buaya mencoba kabur dan memerontak ketika dipegang oleh pembawa acara. Melihat tindakan buaya itu, tim penjinak reptil langsung bergegas menenangkan hewan berdarah dingin ini. Beruntung, buaya tersebut tidak melukai siapapun. Apa yang Anda lakukan jika berada di posisi pria ini? Gangguan yang dilakukan hewanan satu ini justru mengerikan. Bagaimana tidak, sebuah stasiun televisi di Meksiko mengundang seekor singa. Singanya semula diam saja, tiba-tiba menerkam anak perempuan yang duduk di pangkuan ibunya yang menjadi narasumber dalam acara tersebut. Peristiwa tersebut tentu saja menyebabkan sang ibu ketakutan akan kondisi anaknya yang dalam bahaya. Beruntung, tim penjinak yang berada di studio berhasil melepaskan perekaman yang dilakukan saksinya. Dan memirsa tulah gangguan hewan saat siaran langsung versi on the spot. Menurut Anda, hewan manakah yang paling mengganggu? Mau tahu info unik dan menarik lainnya? Yuk, tambah wawasan info terbaru kamu hanya di on the spot. Terima kasih telah menonton!